Ternyata selama ini Reva Sung diurus oleh oma dan opanya bukan dengan ibu kandungnya Oke guys kembali lagi di mata-mata ofisial yang disini kita akan membahas berita-berita yang sedang viral di media sosial Iya guys ada kabar terbaru yang dimana menurut informasi ternyata Reva Sung selama ini tidak tinggal dengan orang tua kandungnya Reva Sung diurus oleh oma dan opanya ya otomatis Reva Sung sangat merindukan kasih sayang seorang ibu Dan kini bertemu dengan ibu dari almarhum Andre suatu anugerah dari Tuhan ya Ya guys Reva Sung sekarang usianya 19 tahun lebih muda usianya dari almarhum Andre yang meninggal pada usia 22 tahun Dan menurut informasi Reva Sung itu selama ini diurus oleh oma dan opanya agama dari oma dan opanya ini muslim Jadi Reva Sung pun beragama muslim sedangkan orang tua kandungnya Reva Sung itu adalah non muslim Umur berapa kata? 19 19 Nah biarpun berbeda keyakinan namun Reva Sung selalu menghormati dan menyayangi orang tua kandungnya tersebut Terlihat dari sorot matanya jika Reva Sung merupakan sosok yang baik namun pemalu katanya Cocok banget ya guys karena selama ini kan Reva sangat rindu kasih sayang seorang ibu Dan dipertemukan dengan ibu kedua sebut saja ibu angkat ya Yang sayang banget sama Reva Sung Nah sekarang Reva Sung bertemu dengan ibu atau bapak dari almarhum Andre ini terlihat sudah lebih dekat dan sudah tidak canggung lagi Biarpun Reva Sung ini anaknya seorang pemalu katanya Ya guys mungkin segitu dulu informasi hari ini dari Reva Sung dan nantikan informasi selanjutnya hanya di channel ini Terima kasih ya sudah menonton dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton